Apakah Ratas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tadi membahas khusus terkait rencana mekanisme pengupahan pekerja dengan menghitung berdasarkan jam kerja? Pertama Omnibus Law ini yang dibahas adalah terkait dengan klaster, 11 klaster yang utamanya adalah penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan Undang-Undang APBN, akan didorong penerimaan tenaga kerja ataupun pembukaan lapangan kerja itu sekitar 2-2,5 juta. Pemerintah ingin mengakselerasi dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan ini. Yang diatur tentu yang terkait dengan peningkatan produktivitas. Nah terkait dengan apa yang disebut sistem penggajian, itu sebetulnya sesuai dengan apa yang sudah berlaku sekarang. Yang sudah berlaku sekarang kan... Terima kasih telah menonton!